Jumpa kembali dengan channel Petrus Suryana dari Kota Badik Pekalongan yang kali ini saya berada di Monumen Juang Pekalongan. Secara singkat Monumen Juang Kota Pekalongan ini adalah reaksi pemuda usai proklamasi Sabtu 18 Agustus 1945 pengimbaran pendirian merah putih oleh aktivis pemuda jawatan kereta api di Menara Telekomunikasi Stasiun Pekalongan supaya para penumpang menggunakan pita merah putih sedangkan para pemuda bermi melakukan aksi coret-coret tembok dengan tulisan merdeka atau mati. Peristiwa yang kedua adalah pawai menyambut kemerdekaan Sabtu 29 September 1945. Venice di alun-alun dan ada panggung kerumatan untuk tokoh Pekalongan Residen Mister Besar. Pidato menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia dan Pekalongan adalah bagian dari NKRI di depan Masjid Kauman. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa terbesarnya adalah 3 Oktober 1945 di mana perang untuk mengusir Jepang dari kota Pekalongan terjadi karena Jepang tidak menempatkan janji. terjadi utrok dengan tentara Kim Petai dan banyak pejuang yang gugur yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Prawiro Reksonegoro. 7 Oktober 1945 Jepang meninggalkan Pekalongan itulah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang berhubungan dengan Monumen Juang Kota Pekalongan yang dirayakan setiap 3 Oktober. Demikianlah secara singkat Monumen Juang Pekalongan.